Intro Kami kembali di NTCM News Siang Agama menjadi salah satu hal yang sudah diajarkan para orang tua kepada anaknya sejak usia dini karena ini merupakan salah satu fondasi kehidupan Lalu seperti apa cara Mas Sayu Anastasia mengajarkan hal tersebut kepada Putri Sumatawayangnya selengkapnya untuk Anda Pendidikan sejak dini untuk anak merupakan hal terpenting untuk masa depan Apalagi jika sang anak sedang mengalami masa perkembangan dan mulai mengenal lingkungan luar Hal ini yang sedang dirasakan Mas Sayu Anastasia dalam mengikuti perkembangan buah hatinya Samara yang akan mulai menempuh pendidikan sekolah dasar Samara itu sekarang dia karena tahun ini kan udah mau SD kan gitu Dan dia tuh sekarang karena gue sering di rumah gitu Jadi posesifnya tuh udah mulai keterlaluan gitu Misalkan gue ada kerjaan gitu Dia bisa sekarang ngelarang gue untuk gak boleh kerja gitu kan Terus kalo misalkan kayak gue janjiin gitu Oke ya bacok libur tapi ternyata gue ada kerjaan gitu Itu dia pulang sekolah nyariin gue tuh bisa yang kayak ngambek gitu gak moles gak mau makan gitu Akhirnya ikut jemput gue ke lokasi syuting gitu kok ke lokasi Misalkan gue ribing baru tuh mau gitu Karena dia kayak yang kebiasaan Karena kebiasaan gue di rumah terus gitu kan Jadi dia pengennya tuh selalu ngeliat ada gue gitu Menurut istri dari Lembu Klub Ektis ini Pendidikan agama adalah hal yang harus ditanamkan untuk anaknya saat ini Buat gue sendiri sih yang harus gue tanamin dari sekarang Dari dia kecil sih gitu itu masalah agama Karena buat gue basic agama di saat kecil itu sangat-sangat penting gitu Jadi gue kayak misalkan milih sekolah pun gue yang lebih picky gitu Gue gak peduli misalkan anak gue suka apa gak gitu Tapi yang gue cari adalah sekolah yang agamanya bagus gitu Karena itu bekal dia sampai dia dewasa nanti Dalam menjaga kedekatan dengan sang anak Mas Ayu sering melakukan kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari bersama sang anak Kita suka jalan-jalan gitu kan Terus kita udah mulai suka salon berdua Terus udah gitu Apa lagi ya Kalau gak di rumah aja gitu tidur-tiduran Sangat lebih canda Dan dia kan anaknya romantis banget ya gitu Romantis banget Jadi yaudah gitu Jadi yang Kalau kemana-mana pun yaudah kita di rumah gitu Walaupun misalkan dia ada temen-temennya gitu kan Ada ponakan-ponakan Ada ngumpul di rumah Tapi dia tetap pengen ngeliat ada gue di rumah Tidak memaksakan kendak sang anak Dalam menentukan cita-citanya di masa depan Mas Ayu Anastasia saat ini lebih memfokuskan sang anak Untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu Kalau gue sih tidak mau kayak anak gue mesti gimana atau gimana gitu Jadi kalau gue sama lembu mendidiknya tuh kayak yang pasti Samara itu harus sekolah dulu sampai selesai gitu Tapi kita tidak memaksakan kalau misalkan entarnya dia mau menjadi apa gitu Dia mau ngambil apa itu kita balikin ke dianya sendiri saat dia dewasa nanti gitu Cuma kalau misalkan buat sekarang harapan gue Gue cuma pengen dia belajar yang benar Jadi anak yang solehah gitu Sayang sama orang tua Ya kayak gitu aja sih gak muluk-muluk Well good people Rasanya pendidikan terhadap anak sangat penting ya Untuk lebih diperhatikan oleh orang tua saat ini Iya dong ilmu agama disamping ilmu non formal dan ilmu formal lainnya itu penting banget Saya jujur punya rencana nih buat sang buah hati saya nih Tapi nanti pelan-pelan dulu dari awal sekarang udah bisikin dia tentang kisah-kisah nabi Kisah-kisah rasul segala macam Dari awal dari dining Terkamu juga begitu Saf Iya dong Seperti apa yang diajarkan sama orang tua kita ke kita dulu Itu yang penting ya Lanjut nih masih ada hubungan anak dan ibunya Benar ya bisa melihat perkembangan sang buah hati menjadi hal yang sangat menyenangkan